Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Kimetsu no Yaiba season ketiga Yang dimana di video sebelumnya kita udah melihat aksi si Tanjiro Dimana dia mengeluarkan mode agresifnya gitu loh Dimana dia pada saat mode agresif itu bahkan mengingatkan si iblisnya itu akan leluhurnya si Kemungkinan besar ya, leluhurnya si Tanjiro Dimana sama-sama menggunakan jurus penapasan matahari Inokami Kagura gitu Dan ya, kemarin juga kita sempat melihat perubahannya si Nezuko Dimana dia mulai dari kekuatan rengenerasi atau bahkan mungkin kekuatannya sendiri itu Kayak setara dengan iblis bulan atas gitu Dan ya, kemungkinan di episode kali ini kita bakal melihat perturungan mereka berdua Plus ada si Ushui Tengen, si Inosuke, dengan si Sen itu datang juga buat ikut membantu si Tanjiro Dan ya oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama di opening Langsung aja kita menuju ke episode reactionnya Let's go Aha, ini kemarin Habis dipotong-potong badannya Si Nezuko ngeluarin jurusnya Bukan jurus sih Kekuatan yang sebenarnya Anjir Tanda apa tuh aku gak tau juga Yang pastinya tanda itu menandakan bahwa si Nezuko makin kuat guys Dari atas Dienjak lagi Oke 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 Hehehe 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 Penjelmaan Oke Oho Kagetkan lu, kagetkan lu Hmm, bergenerasi sekejap Kenapa tuh Lebih cepet Uh Berarti Si Nezuko bener-bener kuat Sampai setahal sama peringkat 6 Anjir Ayo ayo Tanjiro Ayo Rehat ayo ayo Udah rehatnya yuk Nei-chan Dari Tidak Dari Sisi Iblisnya Nizuko Muncul Ayo G those Dengan ¡Oh aman kan harusnya aduh wanjir kepotong-potong masih bisa ini loh wanjir oh jurusnya oh jurusnya oh jurusnya oh jurusnya oh jurusnya wanjir wanjir bisa balik begitu jauh se Tanjiro eh Tanjiro lagi Nezuko aduh buset dienjak kayak gitu co alamak dia kalahin yang peringkat 6 loh wanjir oh ada orang Nezuko jangan jangan Nezuko tobat Nezuko jangan 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 sampai alamak ininya ya bambunya bambunya Nezuko jangan alamak nice timing nice timing hampir co jauh katakan menjauh tentu teman ah 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 Aku tak bisa berpindah, Nezuko! Aku tak bisa berpindah! Nezuko! Aku bisa berpindah. Aku tak bisa berpindah. Otsuh terken 112. Aku tidak akan berpindah. Semal, ini bukan Kamado Nezuko. Bukan panggungan papani yang menarik. Kam itu bukan panggungan papani anymore. Tidak terlalu lama. oh 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 tiba-tiba kepotong dahel hehehe aku aja heran apalagi oke sepertinya dari sono hehehe oke balap bantuan yang lain sedang otwi wow santanya lagi dia dateng tiba-tiba kepotong aja hehehe hehehe uh anjir ditenang keluar hehehe alamak inshinesuko ngamuk coy dahel come on come on ada sesuatu itu buat micu supaya dia bisa sadar gitu hmm emang ada beneran hmm emang ada beneran oh nezuko hmm 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 hehehe 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 ya tenang akhirnya oh oke tanda nya juga hilang oh oke tanda nya juga hilang ha 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 hahaha masih bisa ngeceh tolong yang dua orang itu bisa pergi secepatnya tapi la seni sekang wouuu? usufu uhu usufu usufu tjust ada nih ngeceh ngeceh cuman badannya belum mati cok belum hancur loh ada sesuatu itu kayaknya wajir muncul tuh satu lagi berdeket cuman alamak ngeceh pukul pricing baru yang dimiliki cuman si Tenggen yang kena cok aduh dia tak sengaja kena cok pelipisnya buhanjir apakah dia boss sebetulnya A la ma Ngadu dia Ibu dan bego adu Please manusia yang dua tadi keluar tolong 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 sebelum semakin parah Keadaannya Betul-betul Nah bantuannya Ibu dan bego adu Iblisnya tukang iri co Ini versi iblisnya Nesuko jadi begini nih Kurang lebih Eh Nesuko Si Senitsu sorry Oh Nesuko Iblisnya tukang iri coba adu Iblisnya tukang iri coba adu Dari tangan Wih darah coba Ga bisa hancur duginya Oh anggih oh bisa jadi oh dia bisa tahu cowo dari suara doang anjir oke Oh, di lindungi nama D-nya. Oke. Berdua tapi satu. Menarik juga tuh konsep. Oke. Ning, Ning. Oke. Tidak ada drama-drama. Oke. 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 dan ya oke lah teman-teman untuk episode kali ini mungkin sampai disini dulu seperti yang kita lihat tadi untuk episode kali ini iblisnya ternyata walaupun dipenggal masih bisa hidup dan ternyata iblisnya itu dua orang ya di satu badan dan setelah dipenggal yang aneh itu dia tidak langsung menghilang gitu loh padahal udah dipenggal apakah si tubuh utamanya itu sesuai sama penjelasannya si Usui Tenggen tadi kan apakah tubuh utamanya itu si kakaknya pas kakaknya dipotong adeknya ikut mati juga gitu atau mungkin bisa jadi harus dipotong dua-dua gitu karena kan dia terakhir bilang tuh satu kesatuan ya bisa jadi juga dan seperti yang kita lihat tadi juga si Nezuko hampir ngamuk ya hampir ya dia ngeserang orang co hampir hampir tapi untung si Tanjiro datang di waktu yang tepat dan juga ada bantuan dari si Tenggen yang datang hehehe dan untuk episode selanjutnya kayaknya kita bakal melihat pertarungan si Gyutaro Daki melawan si Usui Tenggen plus si Inosuke Tanjiro sama si Zenit sudah ya oke lah teman-teman untuk episode kali ini mungkin sampai sini dulu jika teman-teman suka dengan reaksi seperti ini silahkan teman-teman like comment and subscribe apabila sudah silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan abutan terbaru dari saya terima kasih telah menonton see you next time and dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax